inilah dia kualitas untuk tanning selama 24 jam non-stop ok bro ini dia penampakan ikan arowana superhead kita yang ukuran 48 cm up nah ini posisi lagi di tanning pakai LED HPL blue atinic yang warna biru, jadi kalau di kamera ini ada sedikit warna apa ya, warna peach atau warna ungu-ungu gitu warna purple tapi asli kalau kita lihat pakai mata kita sendiri disini seperti saya ini warna full biru ini hanya karena bias dari lensa kamera mirrorless saya jadi inilah penampakannya kalau pada saat dia di tanning ini saya ganti dulu nah oke ini kalau dia pakai lampu view ya lampu view yang saya pakai disini adalah merek sakai pro T5 double row yang dua baris ya nah untuk panjang akuarium dan panjang lampu view itu 120 cm ya untuk lebar akuarium saya ini 50 dan tingginya 50 ikan ini posisi 48 cm jadi kalau dia belok itu ekornya seperti ini bro itu wajib diputer dia gitu nah tuh nampak kelihatan kan nah inilah warnanya bro ya ini pakai lampu view murah-murah bro jadi bukan merek yang harga-harga sejutaan itu ya seperti wake aqua main ataupun RDI nah jadi kalian bisa lihat sendiri logikanya saja bro kalau kita kasih lampu yang harga sejutaan itu wah warnanya bakalan lebih cas lagi dong ya karena kalau yang murah-murah ini agak sedikit alay sih nah cuman intinya kalau memang ikan kalian merah ya dikasih lampu view merek apapun harusnya merah bro ya logika saya seperti itu jadi tidak warna kuning ataupun tidak warna pucat ya inilah dia kualitas untuk tanning selama 24 jam non-stop ya itu sisinya copot kemarin ya dia makan caveat banyak kemarin ada 4 ekor sisa 1 ekor itu nah jadi dia sisinya lepas copot sekarang lagi proses recovery tapi langsung tumbuh dan warnanya langsung keluar bro nah itu karena langsung saya tanning jadi tidak nunggu harus sisinya numbuh lagi ya tumbuh lagi tuh terus sisinya itu sudah berwarna dan bahkan warnanya lebih merah dari sisinya yang lama keren ya jadi ya inilah dia maksud saya tadi untuk tanning 24 jam oke ya thank you bro sudah menonton terima kasih terima kasih